episode 26 jebakan alicia tiba di rumahnya dia mencari amplop coklat itu amplop coklat itu masih tersimpan rapi di dalam lemarinya dia ingin membukanya tapi dia ragu alicia memutuskan untuk membuka amplop yang diberikan liam alicia terkejut melihat foto-foto leon bersama kesih foto leon sedang merangkul pinggang kesih foto leon dan kesih berpelukan betapa hancurnya perasaan alicia melihat semua foto-foto itu dia menyesal sangat menyesal sudah membuka amplop tersebut alicia mengambil ponselnya dan menghubungi liam halo ya aku ingin bertemu denganmu hari ini aku tapi hari ini aku tidak bisa banyak pekerjaan di kantor jawab liam aku akan ke perusahaanmu baiklah aku tunggu alicia berada di dalam kantor liam dia akhirnya ke perusahaan keluarga leo tak banyak orang mengenali dirinya tapi dia tak mempermasalahkan itu tujuannya ke sini ingin bertemu dengan liam ya apa benar foto-foto ini tanya alicia sambil memberikan amplop coklat coklat di meja kerja liam sudah aku bilang jika kamu tidak percaya buang amplop itu jangan pernah membukanya please liam katakan padaku apa benar foto-foto ini apa ini cuma editan tanya alicia dengan ragu percayalah apa yang ingin kamu percayai liam jangan muter-muter deh bicaramu aku muak mendengarkan perkataanmu yang tidak jelas foto-foto itu semuanya benar bukan editan alicia menatap liam dengan tak percaya bukan ini yang ingin didengar dari liam aku tak mempercayai kamu liam kamu bohong kan alicia berteriak histeris liam hanya diam melihat alicia dia bingung harus berkata apa pada alicia foto itu memang foto asli bukan editan ada cerita dibalik semua foto-foto tersebut alicia pergi keluar dari ruangan liam dengan tergesa-gesa air mata mengalir dengan deras di pipinya banyak orang yang memperhatikan keadaan alicia dan melihatnya dengan aneh walau mereka tak tahu ada masalah apa sebenarnya diam hanya melihat kepergian alicia dia sepertinya hanya tak ingin melakukan itu tapi dia juga punya pecinta tapi dia juga punya mencintai alicia diam tersenyum melihat file di laptopnya memang benar kata papatah yang mengatakan the enemy of my enemy is my friend kesih memang musuh yang tak bisa dianggap remeh wanita itu memberikan foto-foto lamanya bersama leon pada liam dan liam memanfaatkan hal tersebut untuk memisahkan hubungan alicia dan leon mungkin perbuatannya bisa dibilang bastard tapi dia tak memperdulikannya salah sendiri leon tidak bisa bersikap tegas dan menolak kesih dia juga mengetahui kalau kesih hanya berbohong pada leon tentang dia dulu humil lalu keguguran alicia menangis di dalam mobil dia tak percaya leon menghianati dirinya leon menjalin hubungan lagi dengan kesih di belakangnya secara diam-diam alicia teringat semua yang leon lakukan bersamanya semua perkataan leon yang mencintainya butuhkannya ter butuhkannya terdengar sangat menyakitkan seminggu sudah berlalu selama seminggu juga alicia berusaha menghindari leon dia selalu beralasan sibuk dengan ujiannya akhirnya alicia sudah selesai dengan ujian akhir semester dan mengurus juti kuliah hei alih Steve menyapa alicia dengan senyum termenisnya hei Steve jawab alicia tak bersemangat kenapa wajahmu seperti itu ayo dong semangat Steve berusaha memberikan alicia semangat alicia tersenyum melihat Steve lelaki ini berusaha membuatnya tersenyum dan alicia berusaha tersenyum mereka berjalan bersama di taman kampus gimana dengan rumah tanggamu sepertinya masalahmu tidak begitu berat ya tanya Steve alicia menutup matanya dan merasakan sesak dalam hatinya dia lelah dengan rumah tangga yang selalu dibayang-bayangi mantan kapasih suaminya jika kamu tak sanggup lagi lepaskan semua beban yang ada di hatimu jangan berlarut-larut dalam kesedihan yang hanya akan menyiksa dirimu sendiri jika memang semesta itu aku sudah melepaskan semua yang membuat nafasku sesak sewaktu di malu wanita itu berbicara padaku berbicara apa dia tanya alicia dengan penasaran Steve melihat alicia dia ingin beritahu alicia tentang rencana kasih yang ingin menghancurkan rumah tangga alicia tidak bicara banyak jawab Steve dengan ragu sepertinya wanita itu ingin menghancurkan rumah tangga ku kamu tahu semuanya tanya Steve kaget alicia mengetahui rencana kasih dan malah menjadi penasaran sendiri ya aku tahu lalu apa rencanamu apa kamu akan menyerahkan dengan rumah tanggamu tanya Steve lagi entahlah Steve tapi hatiku sakit sekali jawab alicia yang akhirnya menangis air mata mengalir di wajahnya dia ingin berusaha untuk tegar tapi dadanya terasa nyari seandainya aku bisa hilang ingatan dengan mudah seperti sinetron aku pasti akan melakukannya aku ingin hilang ingatan dan pergi meninggalkan semua penampuan yang ada tapi kamu hamil kasihan calon anakmu jika kamu melakukan itu oleh alicia tak bisa menjawab perkataan Steve Steve bagaimana jika orang yang kamu cintai mengandung anakmu tanya alicia tentu aku bahagia lalu orang yang kamu cintai keguguran keguguran bagaimana perasaanmu tentu aku sangat sedih Steve terdiam dia berpikir apakah alicia akan menggugurkan kandungannya alih jangan lakukan itu bayimu tidak bersalah jangan berpikiran untuk menggugurkan kandunganmu entahlah alicia pergi meninggalkan Steve yang melihatnya dengan tak percaya bersambung ya selamat menikmati